Keputusan Sintayong tersebut diakini merupakan sebuah ketegasannya sebagai pelatih Siapapun pemain yang indisipliner, tak segan pelatih asal Korea Selatan tersebut menghukumnya Terkait dengan nama Elkan Bagot Sejak akhir-akhir ini, seringkali naik di beranda saya punya YouTube ini Mengaitkan tentang nama Elkan Bagot ini Saya tidak pasti dulu Elkan Bagot sejarahnya bagaimana ketika mula-mula masuk ke Timnas Indonesia Dan kini, masalah ataupun perseteruan di antara Elkan Bagot dan juga Sintayong itu Makin menjadi-jadi dan selalu ada di beranda dalam YouTube ini Tetapi, kita ambil yang positif guys Mungkin ada miscommunication atau bagaimana Atau ada sejarah yang kita tidak ketahui di antara kedua-duanya Pemain ini Elkan Bagot dan juga pelatih Sintayong Dan sebenarnya hubungan mereka sebenarnya baik-baik saja Tiada masalah pun di luar daripada lapangan Ataupun di luar daripada sepak bola Di antara pelatih dengan pemain itu Seperti biasa hubungan yang sangat erat Tetapi, di dalam profesionalisme Mengurus sepak bola ini Perlu ada gate di antara kedua-duanya Jadi, ini yang kita ingin rungkaikan Dan kita perlu meneliti Kita perlu mendengar, melihat Perkara-perkara ini dari sudut positif Dan yang akurat sahaja Baru kita boleh memberikan sedikit pandangan Dan ulasan terkait dengan apa yang berlaku ini Yang pentingnya, ini demi kebaikan Timnas Indonesia secara keseluruhannya Oke guys, sama-sama kita nonton video pada kali ini Dari mula sampai akhir Supaya kita tahu Apa masalah yang sebenarnya berlaku daripada channel Starting Eleven ini Oke, penyakit lama Elkan Bagot buat Sintayong Kapok Oke guys, tanpa berbahasa-bahasa Kita simak dulu video ini Starting Eleven Jangan lupa subscribe channel Starting Eleven Wow Nah, betul Kembali Bagot, kini seakan menjadi musuh bagi netizen Indonesia Berkat sikapnya yang acung pada Timnas Indonesia Nah, jangan salah Sikap Bagot tersebut Bukan terjadi kali ini saja Sejak awal ia membela Timnas pun Kejadian serupa sempat terjadi Memang ada masalah apa sih Bagot dengan Timnas Indonesia Sebelum membahas permasalahan Bagot Baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya Agar tak ketinggalan saja menarik dari Starting Eleven Starting Eleven ini guys Pemain keturunan yang lahir di Bangkok ini Pada awalnya sempat memohon langsung kepada PSSI Agar bisa membela Timnas Garuda pada tahun 2020 Oke, 2020 Pemain di Switch Town U18 tersebut Ingin sekali membela tanah leluhurnya Kebetulan saat itu Timnas Indonesia U19 Yang di Arsiteki Sintayong Sedang dipersiapkan untuk ajang Piala Dunia U20 tahun 2021 Melihat ada nama pemain keturunan yang mau bela Timnas Coach Shin pun lalu mempertimbangkan Bagot Setelah melalui seleksi Nama Bagot akhirnya masuk dalam squad Yang dipersiapkan Coach Shin menuju Piala Dunia U20 Usut penyausut Coach Shin kepincut ketangkasan Serta postur tubuh Bagot yang ideal sebagai back Bagot pun menjadi satu-satunya pemain keturunan Di squad U19 Asuhan Sintayong Yang dibawa pemusatan latihan di Kroasia Bagot saat itu bisa masuk Timnas Karena sudah punya paspor Indonesia Kalau kata asisten pelatih Timnas Nova Arianto Bagot ini bukan produk naturalisasi Ia punya darah Indonesia dan telah memilih Keluarga negaraan Indonesia Dua kepercayaan Sintayong pada Bagot dibuktikan Saat back 1,9 meter tersebut tampil apik Saat menang melawan Makedonia Utara U19 di Kroasia Sejak penampilan memukau Bagot tersebut Ia diprediksi akan memperkuat Timnas Senior Indonesia Benar saja Selang berapa lama jelang laga Timnas Indonesia Dikualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia di Dubai Juni 2021 Bagot masuk dalam squad yang dipanggil Sintayong Namun sayang Bagot tidak kunjung datang Memenuhi panggilan tersebut Sehingga Sintayong memutuskan Memanggil dua pemain lagi dari tanah air Untuk menyusul ke Dubai Bahkan PSSD melalui ketua umumnya Mohamad Irawan sempat memberikan Mungkin mantu terhadap Bagot Iwan Bule kesal karena dulu Bagot sendiri Yang merengek masuk Timnas Namun setelah dipanggil Ia sendiri yang mangkir Tak hanya Iwan Bule saja yang kesal Sintayong pun sama Pelatih berpaspor Korea Selatan tersebut Bahkan marah Code Sin merasa tak dihargai Karena panggilannya tak direspons oleh Bagot Sikap mangkirnya Bagot tersebut Akhirnya dihujat oleh netizen Indonesia Akun media sosial klubnya Ipswich Town Jadi bulan-bulanan netizen Indonesia Akun Instagram mereka dipenuhi komentar negatif Tentang Bagot Hashtag Galkan Out pun sempat Menggemas saat itu Aduh Jangan macam-macam guys dengan netizen Indonesia Ratusan juta Sekiranya Anda tidak bersiap Sedia Untuk membela Timnas Indonesia Di saat diperlukan Maka Anda harus berhadapan dengan Ratusan juta Netizen Indonesia Yang akan menghukum Anda Itu yang saya tahu guys Terkait dengan Para netizen Indonesia ini Memang kebersatuan mereka itu Sangat dalam Sangat Mereka Begitu Melihat segala dari semua sudut Perkembangan Timnas Indonesia ini Siapapun pemainnya Pemain bintang Tidak kira pemain itu Yang top Pemain yang berkelas Begrade A Mereka tidak peduli Ini netizen Indonesia Punya Kuasa itu Dia menentukan Bagaimana pemain itu Akan lama-lama hilang Dari radar Boleh netizen Indonesia ini Oke Kita lanjut guys Ia mengungkapkan alasan Mengapa mangkir Bagot beralasan Karena Dubai Yang jadi venue laga tersebut Adalah daerah yang termasuk Zona rawan COVID-19 Menurut Bagot Pihak klub yang notabene Berasal dari Inggris Punya aturan yang ketat Soal kepergian pemainnya Ke luar negeri Bagot juga meminta maaf Atas sikapnya tersebut Pada PSSI Sinteyong Maupun seluruh publik Sepak bola tanah air Oke Juga ada minta maaf LKN Bagot Oke sudah Baik Bagot tak lagi mangkir Saat dipanggil Sinteyong Termasuk diajang Piala AFF 2020 Maupun Piala Asia 2023 Namun seiring berjalannya Waktu sikap pacu Bagot Tersebut terulang kembali Bagot kembali Bagot kembali makir Dari panggilan tim Nas Jelang laga playoff Olimpiade Melawan Ginea Padahal keadaannya saat itu Sinteyong Masih kekurangan back Setelah ditinggal Hapner Kembali ke klubnya Dan Rizky Rido Yang absen Berkat akumulasi kartu Kotsin sangat Membutuhkan Bagot Sebagai amunisi tambahan Bagot dipanggil Juga karena sudah Menyelesaikan musimnya Di Bristol Rovers Namun apa yang terjadi Jelang laga Pemain berpostur 1,96 meter itu Tak kelihatan Batang hidungnya Aduh Kata manajer tim Nas Sumarji Dari pihak klub Maupun pihak pemain Sama-sama Tak merespons Padahal PSSI Sudah melayangkan Surat permohonan resmi Kepada klubnya Sudah permohonan resmi Abis lah Aduh Yang lebih menjengkelkan lagi Ia sengaja menutup Kolom komentar Di akunnya tersebut Hal tersebut Tentu semakin Membuat muak Publik sepak bola Tanah air Imbas dari Sikap Bagot Yang ngacu tersebut Sintayong Tak tinggal diam Kotsin Tak menyertakan Lagi pemain Berjuluk Big Elks Di squad Timnas Jelang laga Kualifikasi Piala Dunia 2024 Zona Asia Melawan Irak Dan Filipina Keputusan Sintayong Tersebut Diakini merupakan Sebuah ketegasannya Sebagai pelatih Siapapun pemain Yang indisipliner Tak segan pelatih Asal Korea Selatan Tersebut Menghukumnya Saat ditanya Kenapa tak memanggil Bagot Dengan santai Kotsin malah menjawab Tanyakan saja Pada Bagot Ia yang lebih tahu Senada dengan Kotsin Pihak PSSI Yang diwakili Manager tim Nasumarji pun Mengatakan hal serupa Ketegasan Kotsin Ini bukan yang Tapi ini memang Kuasa Sintayong Ketua pelatih Timnas Indonesia Dia berhak Memanggil Siapa yang dia inginkan Dan siapa yang Dia tidak mau Dia berhak Menyingkirkan Atau mencoretnya Jadi ini berlaku Kepada Elken Bagot Dan sebelum ini pun Sadir Ramdhani juga Telah dicoret Oleh Sintayong Gara-gara Disiplin Yang kurang baik Dan Elken Bagot Sama juga Begitu Walaupun dia Pemain Bintang Pemain di Liga Inggris Dan sebagainya Tetapi Sintayong Tidak melihat itu Sebagai Satu bentuk Yang dia Ada keistimewaan Tidak Sintayong ini Dia lebih kepada Disiplin Lebih kepada Siapa yang Betul-betul ingin Membila tim Nasumarji Indonesia Bila diperlukan Dia datang Tetapi Elken Bagot Diperlukan Bila diperlukan Dia tidak Mampu Untuk Menyahut cabaran Membela tim Nasumarji Indonesia Di saat Dia sangat-sangat Diperlukan oleh Sintayong itu Sebab itu Sintayong Bagi saya juga lah Sintayong punya Keputusan ini Sangat tepat Sekali Ini Satu-satunya Pelatih yang Mengutamakan Disiplin Melebihi Daripada Individu Ataupun Satu orang Sahaja Dia lebih Mementingkan Keseluruhan Timnas Ketimbang dengan Satu orang Yang punya Mungkin Apa Kualitas Yang tinggi Pemain break Great Tetapi Daripada Disiplinnya Kurang Tidak Tidak Nasionalisme Membila timnas Indonesia itu Agak kurang juga Jadi Sintayong Melihat kepada Ya itulah Jadi apa yang dilakukan Ini Bagi saya Tepat sekali Dan Ini Menunjukkan Bahwa Sintayong Punya Identitas Kedisiplinan Tidak Boleh Ditawar-tawar Ya Gitu Oke Kita lanjut Wah Selip tuh Aduh Ya Bagaimanapun Bagot harus Buka suara Atas sikapnya Ini Kalau tidak Bisa-bisa Ia akan Selamanya Dicampakan Oleh Coach Selain Hujatan Di media sosial Juga banyak Yang berharap Hubungan Bagot Dengan timnas Kembali Membaik Bagaimanapun Ketika belum Menjamurnya Pemain keturunan Di timnas Bagot Termasuk Salah satu Pionir Di masa awal Kepemimpinan Sintayong Jadi Ayolah Bagot Tidak ada Salahnya kok Klarifikasi Agar publik Semua tahu Apa yang Sebenarnya Terjadi Denganmu Betul Betul Oke guys Hanya perlu Klarifikasi Daripada Elken Bagot Maka Maka semuanya Maka semuanya Akan Jadi Membaik Seperti Sedia Kalah Jadi Terpulang Kepada Elken Bagot Kalau saya Seorang pemain Ini Dia harus Punya Keterampilan Emosi Dan juga Cara Dia memberi Tahu 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 kepada Publik Itu Sejelas Jelasnya Mungkin Akan Melembutkan Para netizen Dan juga Pengurusan PSAC Itu sendiri Dan juga Ketua Pelatih Sintayong Apa Salahnya kan Kalau Seorang pemain Ini Contoh Dia Mungkin Telah Membuat Salah Buat Klarifikasi Memohon Maaf Dan juga Memberitahu Bahwa Mungkin Dia punya Masalah Dan sebagainya Maka Publik Umum Netizen Semua Akan memahami Mungkin Perkara itu Tetapi Kalau dia Diam-diam Tidak Memposting Apa-apa Terkait Dengan Apa yang Berlaku Ataupun Tidak pun Dia Mencurhat Di media sosial Tapi Sekurang-kurangnya Dia perlu Ketemu Dengan Sintayong Ataupun Pengurusan PSSC Ataupun Berkomunikasi Memberitahu Hal Sebenar Ini Jangan Sampai Bila PSSC Sudah Memberikan Apa Memohon Untuk Melepaskan Elken Bagot Terkelap-kelapnya Tetapi Tidak ada Respon langsung Daripada Kelap Dan juga Daripada Elken Bagot Sendiri Maka Ini yang Membuatkan Rasa Gacewa Itu Menyelubungi Sintayong Dan Kesemua Mungkin Pengurusan Di PSSE Jadi Netizen Netizen pun Akan Lebih teruk Lagi Elken Bagot ini Dihentam Oleh Netizen Nanti Apabila Dia Mempostingkan Dia Pergi Liburan Lagilah Netizen Indonesia Agak Panas Dan juga Ini Memberikan Satu hal Yang tidak Baik Lagi Pada Semua Tapi Kalau yang Paling Bagus Kita Ambil Positif Dulu Daripada Sudut Pandang Yang Baik Karena Kita Belum Lagi Mengetahui Keadaan Sebenarnya Elken Bagot Dia pun Belum Lagi Buat Klarifikasi Dan Sekarang Ini Kita Cool Sejak Sebagai Netizen Sebagai Pengamat Penggemar Sepak Bola Harus Kita Mendoakan Yang Terbaik Untuk Kedua Duanya Yaitu Elken Bagot Dan Sintayong Dan Kesemua Keseluruhan Pemen Timnas Indonesia Semoga Dapat Menjaga Emosi Dapat Menjaga Keterampilan Dan Sentuhan Nasionalisme Dalam Jiwa Untuk Membela Timnas Indonesia Pada Bila-bila Masa Diperlukan Itu yang Lebih Penting Dan Saya Mendoakan Semoga Indonesia Juga Dalam Pelawanan Melawan Tanzania Dan Melawan Irak 6 Juni Melawan Filipina 11 Juni Akan Beroleh Kejayaan Lolos Ke babak Ketiga Kualifikasi Pela Dunia 2026 Sekarang Ini Calvin Berdong Sudah Pun Turut Bersama Bergabung Dengan Timnas Indonesia Di Latihan Hari Yang Ketiga Ini Oke Guys Mungkin Itu Saja Saya Punya Pandangan Pendapat Saya Mohon Maaf Sekiranya Ada Yang Pendapat Pandangan Saya Tidak Berkenan Di Hati Kalian Tapi Itu Sekadar Pandangan Sebagai Seorang Yang Penggemar Sepak Bola Di ASEAN Ini Guys Oke Kepada Yang Baru Mampir Juga Ke Channel Askalani Studio Ini Kalian Dukung Dengan Menekan Butang Subscribe Like Share Dan Comment Juga Sekiranya Kalian Suka Dengan Saya Punya Komentar Dan Reaksi Ini Dan Juga Kepada Yang Sudah Subscribe Tekan Butang Locing Saya Mendoakan Kalian Di Berikan Kesehatan Yang Baik Sampai Kita Berjumpa Lagi Di Video Yang Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai 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 Sampai